yang kedua misalnya untuk condition and looping ini misalnya saya ini saya kasih title lagi misalnya saya pengen insert disini insert teksel lagi jadi ini kayak semacam itu ya apa namanya kayak pembatas ini codingan ini lower jadi biar codingan kita rapi misalnya saya tambahkan lagi disini condition and looping saya pengen looping sekarang sama condition pakai if else misalnya contohnya adalah misalnya saya mau misalnya saya punya kondisi seperti ini if x kurang dari y maka print y more than x kalau untuk if sama else kita pakai titik 2 disini pakai kolon disini titik 2 nggak pakai bracket gini lagi kalau di java atau di sisapan pakai ini ya ini nggak pakai gini kita langsung pakai titik 2 kalau kita enter ya misalnya ini saya coba habis lagi saya enter itu langsung tabnya langsung di bawahnya sini nggak disini indentasinya lebih mudah kita mau print hello word eh sorry print y more than x kita coba eksekusi lagi tekan shift enter y more than x seperti itu ya karena memang y itu nilainya 10 x itu 5 kalau kalian ketinggalan coding nggak apa-apa ya nanti saya jangan khawatir ini saya upload videonya nanti oke setelah itu misalnya saya pengen looping sekarang pakai for ya for i in range 5 jadi misalnya saya mau nge print hello word sebanyak 5 kali print hello word nanti akan terbentuk hello word sebanyak 5 kali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati